Halo 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 di video kali ini kita baru saja kedatangan paket lagi kemarin saya baru saja beli produk dari aplikasi online sob saya beli smartband dari brand Huawei yaitu Huawei Band 9 ini smartband terbarunya ya jadi baru rilis beberapa bulan yang lalu nah biar lebih jelas kita langsung saja buka untuk produknya dari segi packingnya ini sudah safety ya Hai untuk pengirimannya juga sudah cukup cepat sekitar kurang lebih tiga hari sudah sampai Hai waduh ini banyak sekali kotorannya ya Hai Oke ini dia untuk Huawei BN9 saya beli dengan varin warna hitamnya Hai jadi buat teman-teman mungkin yang tertarik juga mau beli Huawei Band 9 itu ada empat varin ada yang warna ada yang warna starry black seperti yang saya beli ada yang warna putih warna pink sama warna lemon yellow Hai ini kita buka dulu untuk produknya Hai Widi keren nih Hai langsung terlihat disini untuk smartband Huawei Band 9 nya untuk aksesorisnya tentunya kita akan dapat charger ya charger buku manual book sama mungkin dapat kartu garansi kita coba lihat dulu Hai ini kita dapat buku manual booknya ya kan benarkan dapat kartu garansi juga Hai Widi ini kesan pertamanya dari Huawei Band 9 warna hitam gelap kita nyalakan dulu nah ini sudah selesai saya nyalakan untuk smartband nya sudah selesai saya pairing juga sudah saya hubungkan ke smartphone saya sekarang kita akan coba untuk bahas sedikit ya mengenai fitur-fitur dan keunggulan yang ada di Huawei Band 9 nya ini dia untuk tampilan dari charger magnetiknya dia berwarna putih jadi untuk mengisi daya tinggal ditempelkan saja ke bagian bodi belakang ya contohnya seperti ini kalau kita perhatikan dari bagian strapnya ini strapnya agak sedikit berbeda ya daripada generasi yang sebelumnya jadi untuk membuka bagian strapnya ini cukup mudah tinggal kita tekan di bagian bodi belakangnya terus juga ini untuk bagian penguncian strapnya ini sudah yang terbaru saya lebih suka model seperti ini sih untuk bagian penguncian strapnya jadi lebih gampang untuk digunakan untuk di lepas pasang ya nah ini tinggal kita tekan nanti dia otomatis bakal terbuka untuk bagian strapnya pas pertama kali megang sih ini nyaman lembut lentur dan sepertinya aman untuk kulit jadi bakal terhindar dari iritasi kulit ya karena memang ada sebagian strap itu yang kadang kurang cocok untuk kita gunakan dan menimbulkan iritasi tapi sepertinya ini gak bakal soalnya lembut juga dan dari segi model ini juga ini gak terlihat kaku terus kalau kita bosan dengan strap orinya kita bisa ganti dengan model-model strap yang lain oh iya ini sudah saya coba untuk kostum juga untuk tampilan whiteface nya sudah sangat banyak ya yang bisa kita gunakan di tampilan utamanya bahkan kita bisa kostum juga untuk tampilan fotonya entah itu menggunakan foto yang kita suka atau mungkin foto orang lain atau mungkin foto kartun atau anime bisa kita jadikan juga untuk tampilan whiteface di huawei band 9 nya untuk pilihan whiteface nya itu ada yang free dan juga yang berbayar ini saya lagi menggunakan pilihan whiteface yang free saja yang gratis ya langsung bawaan dari huawei nya keren-keren ya untuk pilihan fotonya cuma jujur ini kalau saya lihat sih lebih cocok untuk menggunakan tampilan foto yang langsung berwarna hitam seperti ini jadi bakal menyatu dengan bagian bodinya kalau kita menggunakan tampilan foto seperti ini ya ini rasanya kelihatan kalau ada ruang ruang lebih ya jadi gak full layer gitu dan kesannya itu kelihatan kurang bagus ya karena memang di huawei band 9 ini untuk screen to body ratio nya cuma sampai 65% memiliki dimensi 43,45 x 24,86 x 8,99 mm dengan ketebalan 8,99 mm ini tentunya ini sudah cukup tipis ya jadi gak terlalu tebal juga nyaman untuk digunakan untuk beratnya itu kurang lebih sekitar 14 gram tanpa menggunakan strap jadi ketika saya lagi menggunakan smartband nya itu seperti lagi tidak menggunakan smartband ya karena memang beratnya itu ya cukup ringan cuma 14 gram saja nah ini ada fitur-fitur untuk terima notifikasi juga contohnya seperti ini saya ada notifikasi yang masuk kita pun juga bisa langsung membalas pesannya dengan menggunakan emoticon yang tersedia ataupun bisa balas pesan dengan menggunakan fitur balas cepat dari aplikasi huawei nya atau langsung dari smartband nya contohnya seperti ini ya bisa kita balas cepat nah ini sudah saya coba untuk kostum juga untuk balas cepatnya yang paling bawah ini lagi di isekai jadi bisa kita kostum untuk balasan pesannya Huawei Band 9 itu memiliki ukuran layar 1.47 inch yang sudah menggunakan layar AMOLED dengan resolusi 194 x 368 pixel jadi tentunya untuk bagian layar ini sudah gonjreng sudah cerah, jelas, tajam karena sudah menggunakan layar AMOLED untuk bagian bodi sampingnya memang ini agak sedikit beda ya daripada generasi yang sebelumnya ini tampilan model baru jadi finishingnya itu kelihatan lebih mewah cuma saya rasa sih ini kurang sinkron untuk varian warnanya warna silver dan juga warna hitam untuk bagian cashbow di sampingnya terbuat dari polimer jadi ini terkesan lebih glossy daripada generasi yang sebelumnya yang kelihatan lebih doff untuk varian warnanya ini ada fitur-fitur kesehatannya juga sudah cukup lengkap ada fitur olahraganya juga yang bisa kita gunakan ini untuk fitur sleep monitoringnya ini sudah yang terupdate yang terbaru dengan true sleep 4.0 yang katanya sih lebih akurat dan lebih detail jadi untuk jam tidur siang dan jam tidur malam itu bakal terpisah ya jadi nggak bakal jadi satu sudah memiliki fitur water resistance juga 5 atm yang bisa kita buah renang sampai kedalaman 50 meter dilengkapi dengan teknologi swim 2.0 yang katanya sih kemampuan untuk mendeteksi lebih detail saat kita menggunakan fitur mode olahraga berenangnya ini saat kita gunakan untuk mode olahraganya sensornya dia bakal langsung aktif ya untuk baterainya ini cukup awet katanya sih diklaim mampu bertahan kurang lebih sekitar 14 hari dan untuk mengisi daya dari 0-100% itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya nggak sampai 1 jam pasti bakal penuh untuk daya baterainya ini untuk fitur-fitur penuhnya juga sudah ada ada fitur race to wake ada fitur tape to wake ada fitur out day juga untuk kecerahannya ini sudah auto brightnessnya jadi nggak perlu kita atur secara manual jadi dia bakal menyesuaikan untuk kecerahannya baik itu saat kita berada di dalam ruangan ataupun saat kita berada di luar ruangan untuk kecerahan layarnya ini cuma sampai 20 detik untuk lama waktu layar menyalanya tapi bisa kita kostum juga ini layarnya itu bisa menyala sampai 20 menit tentunya kalau kita nyalakan sampai 20 menit pastinya bakal lebih cepat untuk menghabiskan daya baterainya nah ini dia untuk tampilan dari layar di Huawei Band 9 detailnya dapet ya ini tajam widih keren keren untuk UI nya ini sudah menggunakan Harmony OS tentunya ini sudah sangat responsif jadi mau kita geser ke kanan kiri ke atas ke bawah kita ganti ke menu lainnya itu kita nggak bakal menemukan lag ataupun ngebuk ya oh iya cuma untuk bagian sensornya itu terutama untuk fitur kesehatannya saya tidak mengatakan kalau hasilnya itu bakal akurat atau mungkin sangat akurat ya karena ini bukan perangkat alat medis tapi ya setidaknya ini bisa kita gunakan untuk sekedar memantau atau mengecek kondisi kesehatan tubuh kita nah saya akan coba untuk gunakan ini saya lebih suka untuk strap seperti ini ya jadi lebih simple dan lebih mudah untuk digunakan oke ini dia untuk tampilannya saya digunakan di pergelangan tangan saya nah jadi saya tertarik untuk beli smartband ini karena ada teman saya yang juga pakai smartband dari huawei tapi huawei band 6 itu bisa bertahan kurang lebih sekitar 2 tahun lebih ya jadi masih menyala teman-teman dan tidak mengalami kerusakan kondisinya masih bagus cuma mungkin strapnya aja yang memang agak sedikit lecet tapi dari segi tampilan layar dan juga bodinya itu masih mulus jadi itu kenapa saya beli smartband dari huawei ini saya sih juga pernah pakai huawei band 7 cuma ya gak pakai dalam waktu jangka yang lama ya jadi bisa kita nilai juga kalau memang untuk produk huawei ini lebih awet dan mungkin ada teman-teman juga yang sudah menggunakan smartband dari huawei mungkin sudah pernah pakai huawei band 6 selama beberapa tahun atau mungkin band 7 nya atau mungkin yang lain nanti bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya tentang pengalaman kalian selama menggunakan smartband dari huawei ini ya mungkin silakan dulu untuk video kali ini tentang pembahasan huawei band 9 smartband terbaru dari brand huawei jika ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan saya mohon maaf buat teman-teman semua jangan lupa bantu subscribe bantu like dan namaikan di kolom komentar sampai ketemu di video yang lain buat semuanya thank you dan bye bye selamat menikmati